Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan D.A.D. Channel Selamat berjumpa kembali Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Dan jangan lupa Mari untuk saling berbagi informasi Motivasi dan inspirasi Rekan-rekan D.A.D. Channel Tentunya Kita tidak boleh Menyianyikan waktu Karena dengan menyianyikan waktu Berarti kita telah menyianyikan hidup kita Betapa banyak kesempatan Yang bisa kita peroleh Jika kita memaksimalkan Kesempatan hidup kita Begitu akan banyaknya Karya Yang kita Perbuat Jika memang kesempatan waktu Dan hidup itu kita maksimalkan juga Lalu apa saja tanda-tandanya Di antaranya adalah Yang pertama Orang tersebut terlalu banyak menganalisa Memang benar Sebelum kita melangkah Mengeksekusi Berbuat sesuatu apapun Harus menganalisa terlebih dahulu Tapi jika terlalu banyak menganalisa Kita akan kehabisan waktu Akhirnya waktu kita terbuang Karena yang akan menentukan benar atau tidaknya Analisa kita adalah langkah kita sendiri Perbuatan kita sendiri yang akan membuktikannya Oleh karena itu Jika memang Hasil analisa kita Sudah benar Dan tidak melanggar peraturan Ya tentunya ya Eksekusi saja reka-rekanya Jangan dinanti-nanti Nanti Waktunya itu adalah Orang yang terlalu Larut di dalam pekerjaan Sehingga banyak Hal-hal Momen-momen Kesempatan-kesempatan Yang Terlewatkan Memang sih Hidup ini Kita perlu sebuah pekerjaan Kita harus bekerja Dan kita harus bertanggung jawab Terhadap Profesi pekerjaan kita itu Namun jika terlalu Larut di dalam pekerjaan Ini sesuatu hal Yang akan merugikan kita sendiri Maksudnya gini reka-reka Kadang ada orang Yang terlalu larut di dalam pekerjaan Sehingga dia lupa terhadap keluarga Dia lupa terhadap kesehatan dirinya Bahkan dia lupa untuk beribadah kepada Tuhannya Padahal di dalam hidup ini Di samping kita Bertugas Mencari napkah Bekerja Kita juga mempunyai kewajiban Untuk beribadah kepada Allah SWT Oleh karena itu Karena kita terlalu larut di dalam pekerjaan Banyak hal-hal Yang harus semestinya kita lakukan Justru kita tinggalkan Yang ketiga rekan-rekan Orang yang menyanyiakan waktunya Adalah orang yang Selalu terkerangkeng Oleh rasa takutnya Memang benar Rasa takut itu Merupakan suatu hal yang Pitrah yang ada dalam diri manusia Karena dengan rasa takut Kita akan lebih waspada Kita akan terencana dalam hidup ini Namun sekali lagi Jika terlalu Takut di dalam kehidupan ini Akhirnya justru yang terjadi Kita akan terkerangkeng Oleh rasa takut kita itu sendiri Sehingga kehidupan kita Dihantui oleh rasa takut itu sendiri Belum apa-apa udah takut Belum apa-apa udah takut Akhirnya kita tidak mau berbicara Apa-apa Akhirnya kita takut berbicara Itulah inilah Akhirnya kita takut berbuat Itulah inilah Sehingga banyak waktu yang terbuang Padahal begitu banyaknya Kesempatan Yang bisa kita lakukan Sehingga hidup kita lebih bermakna Oleh kalian itu rekan-rekan Coba kendalikan rasa takut itu Karena memang rasa takut Tidak bisa dimustahkan Rasa takut tidak bisa dihilangkan Tapi kita harus mengendalikannya Kita harus mampu menempatkannya Pada waktu dan tempat yang tepat Sehingga justru ketakutan itu Menjadi produktif Dan menunjang kehidupan kita Untuk berkarya lebih banyak lagi Terus yang ketiga adalah Orang yang menyianyikan waktu dan hidupnya itu adalah Orang yang lupa untuk bersenang-senang Memang betul rekan-rekan Di dalam hidup ini kita harus berjuang Harus serius Pantang menyerah dan lain sebagainya Tapi justru Jika kita lupa untuk bersenang-senang Justru akan menimbulkan sebuah masalah Mengapa? Karena yang namanya kehidupan Yang namanya perjuangan itu Kita senantiasa dihadapkan Dalam sebuah tantangan Dalam sebuah kesulitan Baik yang besar atau yang kecil Yang sedang menang Atau bahkan yang super hebat Dan bahkan bertubi-tubi Umpamanya seperti itu Bayangkan jika kita tidak bersenang-senang Bayangkan jika kita tidak menggunakan waktu tertentu Untuk relax sejenak Untuk refreshing Yang membuat pikiran kita segar Yang membuat hati kita lebih tenang lagi Otot kita lebih nyaman lagi Tentunya hal ini akan membuat kehidupan ini Semakin tegang rekan-rekan Semakin mencekam Jangan lupa untuk bersenang-senang Apalagi momen bersenang-senang itu Kita lakukan bersama keluarga tercinta Di tempat-tempat yang emang bisa Menimbulkan hati kita senang Namun ingat rekan-rekan Yang namanya bersenang-senang itu Tidak mesti yang mewah-mewah Tidak mesti yang mahal-mahal Banyak hal Tempat momen waktu yang sederhana pun Justru itu bisa membuat kita bahagia Bisa membuat kita senang Karena mengapa? Ingat Yang namanya rasa senang itu Bukan lahir dari luar kita ya Dari luar diri kita Tapi justru yang namanya kesenang itu Lahir dari dalam diri kita sendiri Namun Yang pasti Kita harus mampu Meluangkan waktu Untuk menikmati kesenangan itu Mampu melahirkan kesenangan itu sendiri Sehingga hidup kita Tidak terlalu mumet rekan-rekan Sehingga akhirnya apa? Kita menjadi tegang Akhirnya kita menjadi shock intinya Dan waktu kita akan banyak terbuang Karena mengapa? Karena lagi-lagi Suatu keputusan yang dihasilkan Dari keadaan yang terdesak Penuh rasa mencekam Tidak enjau dan lain sebagainya Biasanya itu keputusannya Itu keputusan yang tidak tepat Ya baik rekan-rekan Demikian Silahkan jika ada tanda-tanda yang lain Menurut rekan-rekan Yang bisa dikategorikan Orang tersebut Menyenyakkan waktu dan hidup Silahkan sharing-sharing di kolom komentar Dan tentunya ini masih banyak lagi ya rekan-rekan Demikian rekan-rekan Semoga bermanfaat Jaga diri baik-baik Semoga kita semua dalam keadaan Baik-baik saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh